Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh suka menginjeng suka ngerang wu invasinang bahasa Jowo kagam kelas walu menikau materi ini pun pacelaton berpegang kali ini minggu kebungkursan pun dijelasake menikau pacelaton lingkang tipun rembak ngagem posong ngoko ngagem dan posok romoh lansak panung kalangi nah konten lagi badai dilajangkan menikau babakan pacelaton atau dialog dialog atau omong-omongan lumrah disebut pacelaton dialog iku omong-omongan wong luwi sekosiji kanti undran rembuk singwis ceto singboso Jowo omong-omongan iku kudung ngatake sopo sing omong-omongan boso sing digunaake langkahanan sing dumadi konten pacelaton menikau mesti ugi yang diwujudakan teks menikau datu cerita ning juru cerita mesti ono unsur intrinsik konten unsur intrinsik konten 4 selaton unsur intrinsik wings tunggal yaitu tema tema yoiku undra ning cerita utawa pokok sing dasari cerita kanti wutuh nomor kali alur utawa plot yoiku lakune cerita sing duweni sesambungan sebab akibat alurniku konten tiko yoiku ah alur maju utawa progresif alur niki cerita sing di cerita ake urut soko wewitan tekan pungkasan B alur mundur utawa flashback yiku cerita sing di cerita ake kantin gambar ake bien kantin gambar ake kedatangan b sing wistau dialaminge c alur campuran utawa maju mundur cerita sing di cerita ake campuran soko maju lan mundur cerita niki di cerita Grso kemajulan mundur duweni babagan pitepungan konflik, klimaks anti klimaks dan bungkasan unsur intrinsik yang nomor tiga yaitu setting atau latar setting bisa awujud waktu papan dan suasana yang nomor sekawan yaitu parogo atau tokoh atau penokohan tokoh yaitu parogo yang cerita dengan penokohan yaitu watakane parogo yang tokoh niku parogo dan penokohan yaitu watakane parogo atau watak parogo watak parogo niku wantan protagonis protagonis niku parogo lumraya watak apik wajeng antagonis yang watak parogo niku Allah dan tritagonis yaitu pambiantu sinetral tritagonis niku pambiantu sinetral nomor gangsal yaitu amanat amanat yaitu pesen sing arep diaturake marang pamaos pesen penulis sing arep diaturake marang apa maos utawa pamo co nonon coro mawas utawa point of view yaitu dunungnya panulis yang cerita utawa sudut pandang ini sudut pandang utawa point of view yaitu onten kali wongkapisan lan wongkateluh coro mawas wongkapisan lan coro mawas wongkateluh ikan pungkasan yaitu lelewone poso yaitu pilihane tembung sing dikunake panulis yang cerita nah mongga para siswa matang grio belajar atau latihan nulis pacelaton latihan gawe pacelaton nikunek pacelaton nikunek sopo sing omong-omongan lan omong-omongan kali sopo manut poso tinggang dikunake mangke nah tentu nikun ngagem tema paroko alur latar amanat lan sapenunggalan nengke monggo dipun sinaw ni mali wonton nge yuk cakap semanten materi tindan meniko wakil wikbal lidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh